Hai Cis balik lagi sama gue Denny Stan di bengkel koloni yang mekaniknya pada pirang semua kameramennya juga pirang sekali-sekali gue infrim lah Cis ya enggak masa sinyum mulu yang gue video-in yang kalau gue jalan-jalan sama sinyum nih ya yang dimintain foto sinyum mulu sinyum mulu guanya kagak ini Cis gua mau unboxing Duromoto X1 led di Ving Hai Riving lights ya ya itulah itunya dan relainya ini Cis ini gua mau nyoba masang di Susi di su di CRF ini dia apa ini Curen Curen ini apa nih Curen ini apa walking voltage DC 924 volt li facepan deketin dong nah ini biar lu tahu nih tuh nih one lumens 4000 LM apa nih enggak tahu nih Wanta G20WG led oh what LED korean led chip Ranget range 30 300m berarti jauh juga ya package include dua piece X1 led compact series 1p Cis waranti cal wow makwe Cis waranti cal chart berarti kartu garansi ya kita buka jauh juga ini ada apanya ini cara pemasangan buku panduan terus ini apa ini kartu garansi ini apa ini gua Hai lo C view at cal sensor ada cal sinternya tips Bagu Hai ruesada dapet gantungan Hai bapak stiker Hai ada kunci L terus nih lampunya ini begini Oh ini apanya sih balance-balance mesinnya ya josh ini nih lampunya ini Cis uh keren tapi yang gue lihat di YouTube YouTube nih harus dibuka dulu terus diputer ini lensanya enggak gua cermati banget sih coba nanti yuk nih mereka juga tebel logis beratnya Oke lah josh yuk kita pasang nih Cis yang satu ini kita pasang satu apa dua nih di susi masaknya satu apa dua satu aja antar satu terhenteng Oke siap maksudnya kita pemasangan ini dapat ini juga nih Cis ini beli apa-apa nih saklar ya saklar nih Cis dari DM Duramoto lagi dipasang dulu nih sama hapin star kita pasang dulu Cis bracketnya ini ini bautnya dia stand-ish ya ya stand-ish stand-ish okay selamat menikmati ini putus apa nih ini lampu sen ini pengetesan dulu lampunya gokil coba edan itu yang putih ya sis keren ya yang putih ternyata simple juga ya yang kuning ya kuning nih keren banget nih kuning buat tembak mungkin ya bisa ya ini nyala dua-duanya ya mana putih sama kuning menyala menyala bangku edan dua warna lebih enak mana kuning kuning putih putih kali ya iya yang satu ntar buat tembak yang satu buat tembak kuning wedeh cuman ntar ngasih saklar lagi satu saklar apa saklar buat anaknya mau dimatiin apa enggak lampunya matiin kan pake saklar yang dari Duromoto tadi ada tiga kan saklarnya ini tadi ada tiga nih mana nih mana tadi saklar nah ini saklar ini tuh kalau ini dua tiga ini mati mati nyala putih nyala kuning nyala kuning edan gokil keren 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 bingkil kalau ini mekaniknya keren tapi Dika makin gisi makin gemuk loh ya lu enggak liat Cis ya ini lagi dipasangin ini apa ini kalau ini ini konektor dari lampu bawaan lampu bawaan berarti kita harus pake relay lagi apa gimana ini kan udah terang gak usah pake relay gak usah ya gak usah emang relay itu gunanya buat biar stermnya stabil tapi ini udah stabil udah kan langsung dari aki tau lah oke oke sip Cis Gampang banget nih ya masangnya tapi ngomong-ngomong ini ngelupas gini kayaknya gak enak banget nanti diinin ya ini nyopot lampu nah lampu lama buang sampah lu eh jangan lah lu gila kali sialan lu lampu lama buat apaan Cis ya ya buat buang aja lah orang gak mau pake wah keren sekali taro disitu tapi ini gedoan ya nah kita dikencengin kan kencengin dong tapi keren loh Cis dia bisa gini nih nanti bisa diatur ngek ngek anjay nanti pas udah terpasang bikin apanya nih skon buat nyambung kabel dari ini kesini dari mana kabelnya biar masuk kesininya biar ngancing berarti lu tadi gak usah ngeliat-ngeliat ginian ya keren 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 ini di lakban nih tadi nih iya dong biar gak lepas biar gak lepas ini patah nih Cis dudukan speedometer nanti kita lem porting dulu nih seperti biasa ini lem ampuh banget nih Cis lem apaan bang udah ntar lu liat linknya ada di deskripsi ya Cis kalau mau beli murah cuma 35 ribu tapi kalau lu beli di toko pinggir jalan kadang suka ada kadang gak ada kalau ada pun itu harganya lumayan 65 ribu sampai 70 gokil gak harganya kalau di toko nanti gue kasih tau linknya jadi cara pemasangannya Cis tadi langsung aja Cis dari ini apa relay ya itu soket masuk lampu utama yang lampu bawaan oh ini soket lampu utama bawaan dari CRF langsung dicoba-coba di tes-tes jadi gak usah ngeliat pedoman kayak gini ini tadi siapin ini ya dia jadi langsung gokil sih pemasangannya sudah selesai ini Cis intinya kalau mau masang sendiri bisa Cis tinggal liat jalurnya ini aja kalau gak kaya sendiri bawa kesini Cis eh kebalik kalau yang gak ngerti juga bawa langsung ke bengkel koloni bisa Cis ya nah di tebel ini apa namanya ini isolasi bukan tempat apa kontak apa oh soket masuk lampu utama bawaan motor soket masuk lampu utama bawaan motor di isolatif biar tidak kemasukan air coba lagi coba lagi jadi ini sebenarnya kalau dikasih relay lebih terang lagi cuman kenapa lu tadi gak ngasih tau gue biar pake relay asli terang banget coba lagi coba lagi besok kita pasang relay aja deh oke relay merek apa itu yang tadi aja kali ya ya itu mah harus sama relay lampunya ada ada tapi satu set itu harus belinya oh sayang iyalah itu kan bagus cut edan edan mantap udah dilungker-lungkerin mantep aman jons ini di atas sini aman eh kita kapalitis lagi ini biar enggak ini dulu ini dulu satu miring kemasukan air enggak dipotong dulu ini kabelnya panjang banget ini tinggal ini taruh sini tapi tanpa relay pun juga terang banget loh tapi lebih enak pakai relay ya agak terang ya oke besok kita pasang kita beli relay kalau pasang relay bongkar apa lagi ini kabelnya berubah lagi ini belet kalau belet belet lebih nah Cis ini penampakannya udah dipasang duromotonya X1 ini enggak gue puter-puter enggak belum gue bongkar ininya kunci L-nya nah kita lihat keterangannya eh keterangan 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 iya kali itu lah terangnya 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 sampai mana ya ini udah gue pasang disini di handle covering bracketnya apa RCB ditaruh disini tuh pakai kunci L-nya makwil makwil tuh posisinya juga lurus jospar gue mau nyalain ya terangnya mana sih pemasangannya lurus dong anjik keren banget gue masangnya cuma satu Cis ini bisa gue puter ke atas tapi udah ngekuncingin kayaknya deh oh enggak masih bisa cuy jauh jauhnya segitu waduh jauh banget dan ini terang dan enggak pakai relay dia pakai bawaan dari motor ini atasnya coba kita lihat terang banget gila asli ini terang banget jauhnya jaraknya jos banget nih Cis posisinya makwew gue taruh di tengah karena model lampu gue yang lama tuh ada di tengah jadinya makwew lah harusnya pasang dua cuman gue pasang satu ininya keren begini saklarnya makwew tengahnya mati idih jos yudah cis videonya sampai sini aja kalau minat dirimu langsung cek di deskripsi youtube ada link shopee nya harganya cuma 600 ribu belum sama pasang sih dan juga belum sama saklar nanti ada kok paket-paketannya pakwew lampu saklar dan relay jos makasih cis udah nonton videonya dan makasih juga buat duromoto thanks buat duromoto x1 nya gue review gue unboxing dan dipake di susi buat crf ini terang banget nih buat menerjang malamnya jakarta atau gak touring kemana gitu kan widih lampunya jauh banget jos dan ini ada kipasnya loh wih nyala kipasnya tuh tuh ada kipasnya cis pakwew udah cis thank you udah nonton videonya jangan lupa di check out dan dibeli ya ada link jatuh lagi jangan lupa di check out ya cis ada di deskripsi linknya pakwew buat para touringers touringers backers touring beli ini lampunya oh iya cis itu 600 ribu sepaket ya ada 2 isinya 2 dan ini cuma gue pake 1 apalagi gue pake 2 lebih terang banget pakwew selamat menikmati